Kita selalu tetap semangat, tetap berdoa, mudah-mudahan ya memang kalau nanti Allah kasih jalan yang terbaik ada seseorang yang bisa untuk mendampingi hidup, ya kenapa tidak gitu. Halo insetizen, how are you and welcome back on italk spesial Idul Fitri dan pastinya sekali lagi Kristi dan juga keluarga besar italk mau mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Gimana lebaran tahun ini, apakah ada perbedaan atau mungkin masih ada pertanyaan yang sama, kapan menikah, kapan nambah anak atau kapan-kapan yang lainnya ya. Tadi kita sudah dibuka dengan performa yang sangat luar biasa, The Sister, kakak Cici dan juga kakak Siti Paramida di dua-duanya. Welcome to italks. Terima kasih. Terima kasih karena membuka italks spesial di hari raya ini dengan sesuatu yang sangat syah. Iya, sebelumnya kita juga mau mengucapkan ini menelai di maaf izin, mohon maaf lai dan batin, pengen tahu dong karena tadi kan lagunya luar biasa banget ya, Nabi Al Rahma, ya kan. Sebelum ngobrolin seputar lagunya, aku mau tanya sama Mbak Cici dulu karena kalau Mbak Cici ini ya menghiasi jaman-jaman kecil aku, Mbak aku pasti suka nonton. Aduh, ini benar-benar salah satu penyanyi, sorry, salah satu diva dangdut yang menurut aku berciri khas. Karena enggak, mungkin enggak yang goyang gimana-gimana, tapi dia konsisten dengan suaranya. Dan akhirnya mungkin we can say sekarang ini comeback, dan comeback-nya juga enggak hanya seorang cici. Langsung digayat oleh, nah, something special digayat sama sister-nya. So, tell us more about the journey and why. Wow, seneng banget. Kali ini bisa, Siti di Indonesia kan, karena anaknya juga sekolah di Indonesia, jadi kita ada proyek untuk lagu duet dari Musika Studio. Tadi kita di, ada proyek yang lain dulu ya, karena bertepatan kan, kemarin itu bulan Ramadhan, sebelum Ramadhan tuh sudah ada kepikiran mau buat proyek apa ya. Oh, bagaimana kalau lagu religi aja. Oke. Nah, akhirnya kita punya sepakat, lagu Siti sama temannya yang ciptakan, terus kita ajukan ke Ibu Hacin di Musika, dan Alhamdulillah, oke, ayo kita jalan langsung. Langsung semuanya dimudahkan, ya. Iya, betul sekali. Mungkin karena niatnya juga baik, di waktu yang baik, jadi semuanya dilancarkan. Nah, sekarang kayaknya harus ke Kak Siti nih, karena tadi Kak Siti bilang, yang tulis ini Siti sama temannya. So, tell us more about the song. Iya, sebenarnya yang kok tulis ini bukan Siti, jadi Siti hanya notasinya aja, membuat notasinya. Tapi kalau untuk lirik, lirik ini dibuat oleh penyair, ya. Penyair sudah ada ya? Sudah ada, memang sudah terkenal. Bernama Idnu Hayat, itu zaman dahulu ya, zaman dahulu sampai sekarang, dan ditambahkan oleh teman Siti liriknya. Oh, oke. Yang memang dia orang Syiria. Oh, Syiria. Iya, orang Syiria. Jadi memang dia full Arab kan lagunya. Iya, nuansanya kental banget ya. Iya, full Arab juga liriknya. Jadi mereka, kita berkolaborasi. Berkolaborasi dengan tidak hanya membuat lirik secara Arab, Bian, tetapi juga musiknya. Musiknya juga kolaborasi. Kita berkolaborasi dengan musisi Turki. Turki dan Indonesia. Kenapa akhirnya pengen dibikin lagu Nabi, sorry, Nabi Rahma ini, sekental itu warnanya kan? Sebenarnya kalau punya pilihan, kalian berdua orang Indonesia, bisa punya pilihan juga dong, Kak Siti, Makak, Cicini. Lagu religi yang bahasa Indonesia mungkin gitu ya. Iya, aja gitu. Kenapa? Karena kita mau universal. Oh, menjangkau lebih banyak juga. Iya, karena kan kalau identik salawat, itu kan penuh dengan full Arab ya, liriknya. Jadi semua orang bisa menyanyikannya, bisa menendangkannya, lirik-lirik itu. Seperti itu. Kalau mungkin kalau di agama, kok kan lebih kepada lagu rohani ya? Kalau ini kan memang juga, bahasanya salahwat ya? Salawat. Puji-pujian. Puji-pujian. Puji-pujian kepada Tuhan ya, Maha Esa pastinya. Dan biasanya, baik karma ini lebih intimate mungkin ya, lebih personal, pasti juga ada personal moment, atau mungkin personal touch dari si penyanyinya. Nah, biasanya kalau lagu-lagu yang bernafaskan rohani, itu seperti itu. Nah, kalau dari Kak Siti sama Kak Cici, ada nggak mungkin pengalaman atau mungkin doa tersendiri yang pengen dinafaskan di single ini? Karena kalau Cici ya, terus belum terjun ke dunia dangdut atau lagu-lagu Melayu, itu kan sudah biasa. Kita bawakan lagu-lagu yang bernuansakan religi, lagu-lagu salawat, lagu-lagu gambus. Jadi kita ingin, itu nggak akan tertinggalkan, maksudnya nggak akan terlupakan. Jadi kita tetap berkarya juga, dengan di mana kita mengeluarkan lagu yang memang basic kita sudah ada. Jadi mungkin itu nggak terlalu sulit ya, buat kita ya. Jadi ya, jadi spesialnya kenapa kita membuat salawat ini, karena memang pertama kita percaya bahwa di agama kita, siapapun yang menyanyikan atau membawakan salawat, di akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Itulah mengapa kita selalu diminta untuk melakukan salawat, melakukan salawat, salawat, salawat. Dan ini adalah salah satunya adalah bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi kita. Karena nanti di akhirat nanti, dialah yang akan menjadi penolong kita. Judulnya kan Nabi Rahmat, Nabi yang penuh rahmat. Oh wow, oke. Jadi memang ini juga banyak sekali meaning-nya ya. Ibarat kata bukan hanya di dunia, tapi juga pasti ada pertanggung jawaban di akhiratnya juga. Dan harapan dari Kak Cici sama Kak Siti yang mendendangkan, ataupun insertizen, atau siapapun yang mendengarkan lagu ini. Boleh kita berikan tepuk tangan dong, luar biasa sekali. Pas banget ya. Nah kalau berbicara mengenai pas juga, ini kan momennya idul Fitri nih. Dan pas banget bahwa Kakak Siti dan Kakak Cici ini adalah kakak beradik. Jadi pas nih. Kelihatan nggak sih Kakak adiknya? Mirip banget, mirip banget. Menurut aku sih langsung gitu. Waktu kamu dari ini pun juga kan, kita juga udah kayak, eh kok ada kemiripan ya waktu di kontes tersebut ya. Iya betul. Oh udah, iya iya iya. Adik dari sama. Padahal aku nggak dukung loh. Cuci. Wah, kok bisa? Nggak mau dibilang ada nepotisme. Oh iya, harus fair ya. Iya dong. Dukungnya dari persiapan. Dia harus bekerja keras. Bagaimana kalau mau jadi orang yang berhasil, orang yang sukses. Seperti itu. Oh, itu pasti value yang ada di keluarga juga. Iya. Tapi biasanya kalau misalnya value-value atau momentum deh. Idul Fitri di rumahnya kakak Cici sama kakak Siti ini yang paling spesial apa? Yang kayaknya khas banget selalu ada. Makanan yang pasti. Iya pasti. Karena kan kadang-kadang udah abis sholah. Kadang saat sekali doang dibuatnya kan. Oh, nanti kamu apa-apa tuh teman-teman aku suka curhatin itu makanan. Makanan apa? Makanan apa? Wah, makanan khas biasanya. Dari, Bapak kan dari Sulawesi Barat ya, dari Mandar. Dan Alhamdulillah orang tua kita masih ada. Jadi kita kumpul sama-sama di Hari Raih Idul Fitri sama ponakan-ponakan. Sama keluarga dan juga tetangga-tetangga yang datang juga salam-salaman. Itu kita biasanya siapin makanan itu ya. Ketupat. Wow, nice. Buras. 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 Itu sama besi banget ya. Itu dia, buras. Sebenarnya sih makanan-makanan umum ya. Tapi ya bagaimana cara mengolahnya aja yang enak. Dan yang paling penting adalah sama siapanya itu dong. Karena kan keluarga. Mungkin Kak Siti juga pada saat pernah mengalami yang namanya lebaran di Turki. Beda banget pasti kan sama di Indonesia. Karena keluarganya di Indonesia. Nah kamu kan sekarang udah berapa lama, Kak? Kembali ke Indonesia atau stay di Indonesia? Eh belum sih. Belum setahun. Kemarin baru balik sih. Masih bulan-balik. Bulan-balik aja gitu. Belum setahun sih. 6 bulan ya pas sekolah anak. Oke. Apa yang paling berbeda di momentum tahun ini? Karena waktu itu Kak Siti kalau kamu ingat yang sertizen. Beliau juga pernah mampir sama sang putri. Waktu itu masih online. Masih online. Di 2020 atau 2021. Masih di Turki ya? Masih di Turki banget dari rumahnya. Langsung ingat secara online. I remember setiap orang yang mampir ke show aku. Baik itu virtual ataupun langsung. Bagus banget sih. I remember the story. Keren, keren, keren. Jadi aku ingat banget. Dan putrinya juga ngobrol sama kita. Dan aku pengen tanya apa yang menurutkan perbedaannya. Karena aku yakin mungkin sertizen juga ada yang sekarang lagi merantau. Dan gak semua orang punya kesempatan merayakan hari bahagia bersama dengan orang-orang yang tersayang. Betul. Iya. Sangat beda ya. Dari segi budaya juga kan beda ya. Iya. Dari segi budaya. Dimana kan kalau kita itu ketika hari raya itu hari raya kita selalu sungkeman. Minta maaf gitu. Kalau mereka sih sebenarnya lebih sudah modern ya. Benar apa berkumpul ya. Cuma kalau untuk kayak sungkeman gitu. Itu kayaknya cuma ada di Indonesia deh. Yang kedua dari segi makanan juga. Kalau mereka kayaknya dia tuh gak buat hal-hal yang spesial. Makanan spesial kayak kita. Kalau di sana mungkin beli aja kayak semacam coklat gitu. Apa segala macem. Kalau kita kan benar-benar khas buat sendiri dari orang tua sendiri. Itu yang buat spesial. Yang bikin kangen kan itu. Benar ya. Bikin anak orang tua sendiri. Repot-repotnya di dapur. Itu yang dikangenin. Itu yang dikangenin itu. It's all about the process ya. Bukan pas makannya. Ya mungkin kalau kita yang bertamu ya. Yang kita yang bersatu rahmi gitu. Kita menikmati prosesnya dan kebersamaannya. Tapi buat keluarga yang menyiapkan. Apalagi di Indonesia gitu ya. Tradisi mudik itu kan udah mendunia banget. Di Indonesia kalau hari-hari lebaran itu mostly orang-orang pasti akan mudik ke kampung. Dan lebih lama liburnya kan. Betul. Kalau di luar kan enggak cuma 3 hari masuk udah seperti hari kerja biasa. Dan normal lagi ya. Iya. Kalau putrimu gimana? Akhirnya apakah dia ada statement-statement yang kayak aduh pasti aku bakalan kangen banget. Atau mungkin dadinya yang kesini tahun lain atau gimana penyesuaiannya? Kalau di sini sih dia ini ya seneng ya gitu. Seneng karena apa? Di sini ada baju lebaran ya kan. Anak-anak kecil bu aku udah beri baju lebaran ya? Enggak ada gitu. Ya karena kan memang kita tinggal di Eropa side yang memang lebih westernnya lebih kental ya. Jadi dia bilang, ibu emang ada baju lebaran ya? Jadi itu excited banget ya. Kalau untuk ngomongin masalah puasa. Aku mau puasa dong gitu. Karena kan di sana kan puasanya waktunya lumayan lama ya. Nah itu perbedaan yang paling menonjol sih sebenarnya. Angpau lebaran? Angpau lebaran enggak permix banget ya? Amplop lebaran. Kalau di Indonesia kan endotik amplop apa? Amplop lebaran. Uang baru tuh baru. Kalau di sana cuma dikasih coklat. Permen coklat gitu. Jadi beda. Makanya anak seneng di sini. Baru aku mau ngomongin ini. Makanya anakmu pasti lebih ini ya. Sorry, what's the name? Eliv. Eliv ya. Eliv tuan ini umur berapa badai kak? Sembilan tahun sekarang. Oh udah mulai ngerti lah. Pertemanan, anak-anak barat. Apalagi kalau di sini semua teman-teman yang menjerit lebaran juga kan pasti dia juga ini ya. Tapi kalau buat Kak Cici sama Kak Siti sendiri. Aku yakin deh setiap momennya kita selalu merasa beruntung lah. Kalau ketemu momen-momen Natal dan juga lebaran. Hari besar kita lah. Apa yang menjadi refleksi tersendiri buat Kak Cici sama Kak Siti di lebaran tahun 2023 ini? Lebaran tahun 2023 ini ya alhamdulillahnya kita sudah menjalani dan bisa kumpul sama keluarga. Ya inginnya sih mudah-mudahan kita kembali lagi ke jiwa yang bersih, hati yang bersih. Untuk bisa memperbaiki diri kita. Dan buat yang terbaik lah buat diri kita maupun buat keluarga. Juga untuk karya-karya kita yang ke depan juga. Ini ada proyek duet lagi nih kan sama Siti kan bukan hanya lagu religi aja nih. Nah itu bisa berlanjut dengan baik. Dengan lancar. Mudah-mudahan. Amin. Kalau Kak Siti sendiri gimana lebaran tahun ini? Tahun ini ya seneng ya. Karena sesuatu yang beda bisa berkumpul sama keluarga. Juga anak bisa di sini. Kemudian juga bisa berintrofeksi diri. Dan selalu menjadi yang ingin lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Dia senengnya ada kue nastar kalau di sini. Oh aduh. Di Turki nggak ada soalnya. Ini warnanya caklot ya. Tapi itulah perbedaan apalagi keuntungan. Aku menurut aku keuntungan orang yang menikah dengan orang di luar negeri gitu. Jadi tahu gimana ini kulturnya. Tapi juga harus ada adjustmentnya. Nah berbicara mengenai pernikahan bersama dengan orang luar negeri. Ini juga kayaknya harus ada yang diklarifikasi sama dua kakak beradik yang satu ini. Karena mungkin foto ini yang membuat gempar rakyat plus 62. Apalagi ini hadir dari kakak Cici Paramida. Check it out ya. Tuh ini baru nih kak di April 2023 baru kemarin nih 6 April. Foto bareng cowok Turki Cici Paramida siap nikah lagi. Tandatannya. Silahkan dijawab kak Cici I. Wow. Nah ini mau diklarifikasi nih yang sebenarnya ya. Jadi waktu itu kan Cici ke Turki. Ya kan sama keluarga juga sama ada asisten. Nah ini sebenarnya namanya Bashar Al-Fakos. Wow you still remember the name? Ya ini yang orang Surya itu yang menciptakan lagu. Oh oke. Nabi Arahma ini sama Siti. Dan ini sebenarnya temannya Siti. Jadi kita akrab dan sudah aku anggap sebagai adik. Is he single? Ya. Wow. Apakah tiba-tiba ada kayak ini? Dia temannya Siti sebenarnya. Oh bener? Kecocokan yang dibaca oleh netizen ya. Netizen ya. Kalau Kak Siti sendiri temannya sang pria tapi juga adik sang wanita yang ada di foto ini ya. Namanya susah saya. Gak bisa ngomongnya namanya ya. Gimana komentarnya? Ternyata foto ini mengembarkan plus rakyat plus sembuh loh. Apa-apa berarti berhasil dong. Oh berhasil ya. Jadi lumayan juga ya. Sebenarnya mau apa namanya siapa yang kasih komen-komen begitu enggak ada. Jadi hanya foto-foto aja. Mungkin netizen atau masyarakat Indonesia menantikan karena kan sudah 13 tahun juga kan. Betul enggak 13 tahun akhirnya? Tapi ya bukan ini. Oh bukan yang ini. Jadi yang mana nih Kak kalau boleh tahu? 13 tahun kesendiriannya apakah akan berakhir di tahun 2023? Belum tahu. Jalankan saja hidup ini ya kan. Yang penting kita selalu tetap semangat, tetap berdoa. Mudah-mudahan ya memang kalau nanti Allah kasih jalan yang terbaik ada seseorang yang bisa. Untuk mendampingi hidup ya kenapa tidak. Betul. Karena kita juga percaya pasti kalau jodoh, rejek kisah, itu semua sudah diatur ya. Jadi jelas ya yang ini adalah temannya Siti. Dia menciptakan. Dia menciptakan. Lagu Nabi Aram ini. Dan dia juga musisi juga sebenarnya. Dia pemain biola juga. Dokter juga. Wow. Muntukalan banget ya berarti ya. Tapi kalau aku penasaran nih selalu mungkin pertanyaan ini kalau ditanyakan tanpa intensi apapun ya. Kadang-kadang kalau misalnya momen yang enggak tepat juga ruin the moment juga gitu. Tapi kalau misalnya juga ini bisa jadi pelajaran juga. Untuk Kak Cici pastinya di usia yang sekarang. Kalau ditanya masalah pendamping. Pastinya kan tadi sudah dijawab ya bahwa menunggulah apapun yang terbaik menurut Tuhan. Tapi kalau boleh berdoa dan boleh berharap. Keretanya apa sih Kak Cici yang dicari? Karena kan kalau pertanyaan ini hadir di usia teman-teman kreatif mungkin yang masih early 20 pasti beda. Di mid 20 juga beda. Mid 30 juga beda. 40 juga pasti beda kan pastinya. Yang pasti itu dia bisa membawa kita atau bisa menerima kita ya. Dengan ketulusan hati, dengan kecintaan dan memang benar-benar bisa menjadi imam yang baik. Jadi kalau misalnya kayak gitu apakah kesulitan menyeleksi pria-pria yang mendekati Kak Cici? Belum ada buka untuk ini sih calon-calon. Kayaknya saringannya agak panjang ya yang satu ini ya. Bukan, mungkin kayaknya memang belum dibuka kali ya. Oke aku menarik tuh. Belum dibuka tuh dibuka oleh Kak Cici atau mungkin menurut Kak Cici by the situation? Belum terbuka hatinya karena memang belum ada yang cocok. Oke tapi kalau misalnya, memang kalau hati nggak bisa bohong sih ya Kak. Betul. Apalagi kalau kamu mungkin bertanya sama Tuhan benar nggak ya? Is he the one? Atau dia boleh masuk nggak ya? Atau segala macam ya. Saya menurut Kak Cici sendiri lagi-lagi ya. Abis itu terus Kak Cici dan? Iya, bisa dikasih itu tenang aja. Apa kesulitan untuk menjadi seorang single ya di usia yang sekarang dan juga public figure? Jadi kan orang tahu ya, oh kapan nih? Apa? Kota dikit, tiba-tiba jadi pertanyaan. Betul. Apa yang apa? Contohnya tadi ya. Iya. Apa yang menjadi kesulitan untuk menjadi seorang single di usia yang saat ini dan seorang public figure? Dan mungkin ada yang pengen kamu sampaikan unek-uneknya, aduh capek banget nih kena pertanyaan ini gitu. Juga boleh loh. Iya sebenarnya sih kalau ditanya kapan, kapan, kapan. Jadi jawabnya ya doain aja deh insya Allah. Ya kan kalau memang jodoh nggak kemana. Jadi kalau dibilang kesulitan sih sebenarnya kalau kita menjalaninnya dengan enjoy aja, dengan santai dan tidak memikirkan itu adalah suatu tekanan buat kita. We'll be fine ya? Iya. Kita happy aja sih. Nggak ada kesulitan gitu. Bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman yang sertizen, yang mungkin lagi menunggu gitu kan kadang-kadang suka risih. Kita banyak teman, banyak sahabat, terus sama keluarga juga kita juga kan terbuka semuanya. Dan itu yang membuat hati kita itu jadi apa ya, kalau ibarat kita jadi tenang gitu ya, merasa damai aja gitu. Jadi jalannya juga dipermudah ya, nggak banyak bebannya. Nah sekarang gantin deh Kak Siti gitu ya. Karena kemarin pasti orang banyak yang bertanya gitu ketika mungkin melihat update-update Kak Siti lebih banyak di Indonesia. Mungkin ada yang belum tahu juga bahwa putrimu juga sekolah di Indonesia. Mereka bertanya-tanya, where is your husband? And how is it? Long distance married? Pastinya bukan setelah yang mudah kan? So far sih aku sih baik-baik aja ya. Hubungannya baik-baik aja. Anak juga maunya di sini ya kan. Karena memang pertama dari segi keluarga, di sana kan anak satu-satunya jadi dia sepi gitu. Nggak ada teman. Apalagi kan di sana kan apartemen semuanya. Kalau di sini kan memang banyak sepupu gitu. Jadi dia memang benar-benar enjoy di sini. Sampai dia memutuskan sendiri, aku mau di sini aja karena banyak-banyak temannya. Yang kedua juga dia pernah kena bullying juga di sana. Karena mungkin mix ya. Jadi dia ngerasa. Karena di sana mungkin watak anak-anaknya agak sedikit lebih keras. Kalau kita kan orang Indo sedikit lebih lembut ya. Jadi mungkin lembutnya itu ke aku. Jadi dia merasa kok kayaknya aku dibully terus ya. Dia setiap datang ke rumah, ibu aku dibully seperti ini bla bla bla. Jadi memang udah ketidaknyamanan itu. Dan aku memikirkan mentalnya dia. Ya akhirnya ya sudah datang aja ke sini. Jadi pertanyaanku juga sudah terjawab dari klarifikasi. Dan boleh kita berikan tepuk tangan dong buat kakak Cici dan juga kakak Siti. Terima kasih. Kakak-kakak thank you banget. Kamu sudah mampir walaupun dengan waktu yang singkat. Tapi akhirnya di update and we can hear langsung dinyanyikan ya. Terakhir mungkin kita mengucapin selamat harai idul fitri dulu. Mungkin dari kakak Cici dan kakak Siti. Mau sapa-sapa insertizen atau mengucapin selamat harai idul fitri? Boleh loh. Untuk insertizen, saya Cici Paramida dan saya Siti Rahmawati mengucapkan selamat harai raya idul fitri. Minnal Aydin, Malafa Izin, mohon maaf lahir dan batin. Berdu sekali. Terima kasih banyak. Terima kasih telah menonton.